Hai semua, kali ini saya bikin kulit sosis solo ini kayak biasa cara bikinnya gampang aja dan untuk membuatnya, kita akan siapkan dulu alat dan bahannya nah untuk alatnya, saya menggunakan choppernya mito cibayang CH100 yang pengocok adonannya masukkan 2 butir telur, merica dan garam kemudian 200-230 ml air 150 gr terigu dan tapioca, sedikit aja ini kita aduk semuanya sampai tercampur rata nah selanjutnya, ini kita tambahkan lagi airnya ini menjadi jumlah keseluruhannya 400-430 ml, ini tambahannya 200 ml ini kita aduk, selanjutnya siapkan pan, oles dengan minyak menggunakan tisu, selanjutnya masukkan kira-kira 3 per 4 centong adonan diputar, lalu didiamkan apinya sedang aja, lalu setelah pinggirannya terkelupas, kita angkat dari kompor nah ini berikutnya seperti ini nah jadi pinggirannya tunggu terkelupas dulu baru, ini kita pindahkan ke wadah seperti ini ditumpuk tidak apa-apa karena tidak akan menempel nah berikutnya ini kita cek hasilnya seperti ini kalau yang saya buat ini, biasanya lebih tipis dari yang buat risoles kalau untuk sisi solo ya kalau untuk risoles, biasanya saya bikin agak sedikit lebih tebal untuk sisi solo, saya buat lebih tipis nah kayak gini nah selanjutnya ini sudah siap untuk digunakan jangan dihinepin dulu supaya tetap elastis gampangnya bikin ya, selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati